Pemirsa, saat ini jenazah 3. Rekan kami masih berada di Rumah Sakit Al-Ikhlas. Pemalang, keluarga, dan kerabat juga masih menunggu kedatangan jenazah. Saat ini di Rumah Duka, kameramen Marwan, dikini sudah ada reporter kami, Yulinda Tridewi, yang akan mengabarkan untuk Anda. Selamat sore, Yulinda. Silakan dengan laporan Anda. Selamat sore, Rihana Dijuka Pemirsa TV. Memang betul sekali saat ini saya sedang berada di kediaman Rumah Duka dari salah satu rekan kami, yaitu Marwan. Di sini kondisinya memang tadi sempat kita berbicara dengan istrinya, yaitu Ibu Yanti. Ini memang Marwan ini merupakan sosok yang sangat baik dan suka bercanda, Pak Mirsa. Dan memang saya mengenal pribadi sendiri, Marwan adalah sosok yang membimbing saya dan teman-teman semuanya. Dan di sini memang tadi kami sudah menanyakan ke kerabatnya juga, kerabat dan tetangga-tetangganya berdatangan untuk menengok begitu ke rumah duka dari Marwan itu sendiri. Dan perlu diketahui juga, Bang Marwan ini merupakan kameramen senior yang sudah berpuluh-puluh tahun menciptakan karya-karya terbaiknya di TV One. Dan kemudian juga dirinya meninggalkan tiga orang anak yang masih kecil dan mereka sangat begitu terpukul melihat kabar ini. Sementara Riana, kembali ke Anda di studio. Apakah Anda sudah mendapatkan keterangan dari keluarga sebelum ini almarhum Marwan kembali bertugas? Ya memang tadi sempat berbincang dengan kami istrinya itu Ibu Yanti. Dirinya memang mengatakan bahwa Bang Marwan ini sebelumnya memang sempat berdatangan gitu. Maksudnya berdatang ke salah satu rumah kerabatnya yang ada di Cimanggis. Sebegitu dirinya memang ini diketahui akan ada acara yaitu pernikahan dari adik sang istri Bang Marwan itu sendiri. Jadi dirinya ini sebelum berangkat untuk bertugas, dirinya sempat datang ke rumah kerabatnya untuk mengkoordinir pernikahan dari adik istri Bang Marwan. Bang Marwan, begitu Riana. Yulinda mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit di sana kondisinya seperti apa. Apakah sudah ada keluarga yang hadir Yulinda? Ya Riana memang di sini sudah terpantau beberapa keluarga datang ke sini, begitu pun dari keluarga Bang Marwan sebagai almarhum ataupun juga dari istri almarhum Bang Marwan sendiri. Ini di sini memang tetangga juga tadi, begitu saya sampai ke sini, para tetangga berdatangan begitu mengucapkan belasungkawa terhadap istri dan keluarga yang ditinggalkan ya. Begitu Riana. Yulinda untuk kondisi dari anak almarhum Bang Marwan ini seperti apa di sana? Tadi paskah kita datang ke kediaman almarhum Bang Marwan ini memang ketiga anaknya, itu anak kesatu dan kedua ini terlihat begitu terpukul. Karena memang anak yang ketiga ini, anak bungsunya masih berumur tiga setengah tahun dan begitu memang anak umur tiga setengah tahun ini belum begitu mengerti begitu bagaimana apa yang terjadi di sini, begitu Riana. Yulinda, apakah Anda sudah mendapatkan informasi kalau keluarga korban ini akan datang ke Pemalang atau akan menunggu hingga nanti jenazah tiba di Jakarta? Oke baik, tadi kami sempat menanyakan juga kepada istri Bang Marwan ini memang dirinya menunggu kedatangan dari almarhum untuk hari ini memang direncanakan langsung dimakamkan begitu setelah jenazah ini datang ke rumah atau ke kediaman di Cimangis Depok ini keluarga, pihak keluarga tentunya ini akan langsung memakamkan gitu begitu selesai disolatkan langsung dimakamkan pada malam hari ini, begitu Riana. Baik, terima kasih Yulinda sudah mengabarkan langsung dari rumah keluarga korban semoga Pemirsa keluarga korban juga tetap diberikan kekuatan Breaking News TV One akan kembali lagi Pemirsa tapi setelah jenazah berikut ini